Halo everybody and welcome. Di Ayawasat ini, gue akan membahas software alternatif selain Premiere Pro. Let's check this out. Oke, karena kita ngobrol soal software alternatif, kenapa software alternatif selain Premiere Pro ya? Bukan software alternatif pengganti Premiere Pro. Karena menurut gue pribadi, yang namanya Premiere Pro itu sulit digantikan ya. Kenapa sulit digantikan? Yang pertama, yang namanya software Adobe, Adobe CC, dia bekerja di Dynamic Link. Artinya apa? Ketika kita menggunakan software Premiere Pro, ketika kita butuh mengolah audionya, kita bisa langsung edit di Adobe Audition. Nah, itulah salah satu yang tidak ada di software lain. Yang kedua itu adalah dukungan komunitas. Ketika kita mencari preset dan lain-lain, komunitasnya besar, kita menggunakan Premiere Pro itu jadi mudah. Ya, tetapi masalahnya buat sebagian orang itu sangat berat buat bayar yang namanya Adobe CC, ya kan? Makanya buat beberapa orang, lebih baik pakai krekrekan, ya kan? Tetapi, gue bukannya orang yang langsung, wah, krekrekan haram bro, kayak gitu. Tanpa ngasih solusi. Gue bukan gitu orangnya, ya. Makanya, dari beberapa waktu lalu, gue akan selalu masukin sedikit-sedikit buat kalian. Coba pakai DaVinci Resolve, gitu ya. Nah, di video ini, ya, gue akan bahas alternatif apa sih yang bisa menggantikan Premiere Pro, dan gue akan bahas kenapa. Oke? Yang pertama, HitFilm Express, ya. Sebenarnya HitFilm itu ada dua versi, ya. HitFilm Pro dan HitFilm Express. Nah, HitFilm Express itu adalah versi Lite, ya, versi Lite dari Pro. Jadi, tidak semua fitur ada, tetapi itu gratis, tis-tis, ya. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai software editing maupun compositing, ya. Artinya apa? Si HitFilm Express ini, itu sudah gabungan antara Adobe Premiere dan After Effects, gitu loh. Jadi, kalau misalkan kalian ingin mencari software yang gratisan dan powerful, salah satunya adalah HitFilm Express, ya. Yang kedua, DaVinci Resolve, ya. DaVinci Resolve, itu adalah versi gratisnya dari DaVinci Studio, ya. Yang mana perbedaannya itu tidak terlalu banyak. Ya, misalkan kalau kalian menggunakan DaVinci Studio, kalian mendapatkan fitur export untuk MXF yang lebih banyak, ya. Fitur-fitur export untuk format-format besar, untuk format bioskop, kayak gitu. Kalian bisa mendapatkannya di Studio, tapi kalian beli lisensi di Studio dulu, ya kan. Tetapi dalam versi free-nya, itu kalian sudah mendapatkan full fitur dari DaVinci Resolve, ya. Paling ada beberapa efek aja yang mungkin kalian butuhkan, seperti lens blur, kayak gitu-gitu aja sih, yang tidak ada di versi gratisnya. Di Studio doang, kayak gitu, ya. Tetapi kan kalau misalkan kita nyari alternatif lain, ya kan, tentu saja lens blur nggak apa-apa lah, nggak bisa. Tapi kan pakai Gaussian Blur bisa, gitu. Nah, di DaVinci Resolve pun, kalian juga bisa melakukan yang namanya Compositing, menggunakan Fusion. Istilahnya, si Fusion ini adalah after-effect-nya, DaVinci, gitu. Dan DaVinci Resolve sendiri, dia ukurannya cukup kecil juga, cuma 1,3 GB, ya. Kalau hit film itu sekitar di bawah 1 GB deh, kalau nggak salah ingat, ya. Nah, di DaVinci Resolve pun, kalian bisa mengolah audio sama seperti yang kalian lakukan di Adobe Audition, ya. Mirip, ya. Bukan sama banget, sih. Mirip, ya. Namanya Fairlight. Ya, jadi, di DaVinci Resolve, ya, itu tuh software udah all-in-one banget, ya. Kalian bisa editing, kalian bisa compositing, kalian bisa all audio, kalian bisa color grading, dan itu gratis. Tish, ya. Itulah kenapa gue selalu menyarankan kalian menggunakan DaVinci Resolve. kalau misalkan gue lagi ngobrol di kelas online, ya. Gue sentir sedikit-sedikit, DaVinci Resolve. Karena itu buat ngasih solusi ke kalian, mungkin yang saat ini masih pada pri perbajakan, gitu, ya. Untuk mendapatkan alternatif software yang powerful untuk kalian gunakan sebagai tools untuk editing kalian, ya. Nah, BTW, gue di sini juga akan merekomendasikan salah satu channel subscriber gue yang sangat bermanfaat banget. Dan, menurut gue, ini patut kalian subscribe, ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Gue akan langsung review channelnya. Oke, BTW di episode ini, ya, bisa dibilang ini adalah episode yang gak biasa di kotak visual, ya. Karena di episode ini gue akan merekomendasikan salah satu channel dari subscriber gue. Yang tentu saja, menurut gue, kontennya itu adalah konten yang bermanfaat, ya. Makanya patut di-share, ya. Harus di-share. Nah, ini adalah channelnya Bayu Samudera, ya. Dulu nama channelnya, ini kan gue subscribe juga, ya. Dulu nama channelnya itu belajar bersama. Mungkin, kenapa diganti itu adalah, ya karena channel belajar bersama itu mungkin sudah ada namanya. Sudah ada klonnya, ya. Kalau misalkan kita ngobrol soal logaritm YouTube, ya, nama channel yang sama itu tidak baik untuk optimasi, ya. Tidak baik untuk SEO, Search Engine Optimization. BTW ini karena ngobrolnya review channel, ya, gue akan ngasih sedikit saran juga buat pemilik channel, ya. Oke? Kalau misalkan kita lihat di sini, ya, profile picture, ya. Profile picture ini, menurut gue pribadi, ini tidak menggambarkan branding yang kuat, gitu loh. Ini profile picture-nya menggambarkan apa? Pertanyaan, cuman gambar orang lagi ngedit. Udah, gitu doang. Tetapi, tidak ada branding yang ditampilkan, gitu loh. Misalkan, misalkan Bayu Samudera, gitu ya. Dikasih logo apa, gitu. Misalkan karena dia sudah di-niche down, ya. Topiknya sudah di-kerucutkan. Misalkan karena memang bahasnya di DaVinci Resolve, cobalah dikasih profile picture yang menggambarkan DaVinci Resolve, ya. Kalau kita lihat channel-nya, di channel art-nya ini juga sudah menggambarkan workspace color-nya DaVinci Resolve. Tapi, ini tidak ship, gitu loh, untuk channel art, gitu. Kalau misalkan kita lihat dari subscriber-nya kotak visual, yang subscriber-nya gede-gede, nih, ya. Misalkan Om Anom, kayak gini, atau Poji, nih, ya, kan. Ini adalah salah satu subscriber gue dari Malaysia, ya. Kalian lihat di sini channel art-nya bagus. Mantap, kayak gitu, ya. Dan profile picture-nya juga menarik, gitu loh. Lucu, gitu loh. Dan sama-sama niche down, gitu loh. Topiknya terbatas, topiknya terkerucut di Beyblade, kayak gitu, ya. Contoh, ini contoh. Nah, BTW di sini gue akan melihat datanya juga menggunakan TubeBuddy, ya. Nah, itu saran buat channel-nya, ya. Kenapa gue kasih saran buat channel-nya Bayu Samudera, ya. Karena gue yakin channel ini akan besar suatu hari. Yakin gue. Kenapa begitu, ya. Karena bahasan Da Vinci Resolve di Indonesia, itu nggak banyak yang bahas. Yakin, deh. Da Vinci Resolve, dari basic, sampai fusion, sampai color grading, itu nggak ada di Indonesia. Kalau bisa gue bilang, gitu loh. Yang bahas khusus Da Vinci Resolve. Makanya gue yakin channel ini juga akan gede. Kenapa juga seperti itu, ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari subscriber, misalkan, ya. Dari subscriber ini, dia sudah mendapatkan momentum yang cukup bagus, gitu, untuk membuat channel-nya itu menjadi channel besar, ya. Kayak di sini kita lihat, sudah ada 40 subscriber yang masuk dalam satu hari. Ini tanggal 8 April. 41 subscriber, satu hari, ya. Di sini juga kita lihat ada peak juga, ya. 29 subscriber, gitu. Ini bisa dibilang, ya. Channel ini, growth-nya itu lebih bagus daripada kotak visual dulu, pas masih subscriber-nya ratusan, ya. Jadi gue yakin, karena secara data aja, kita lihat di sini, channel ini baik banget, ya. Bagus banget datanya. Gue yakin channel ini akan besar, ya. Bahkan mungkin lebih besar dari kotak visual suatu hari nanti, ya. Amin, 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 amin. Nah, kemudian kalau kita lihat frekuensi upload-nya, ya. Frekuensi upload-nya itu kurang lebih mirip, lah, sama gue, ya. Kurang lebih mirip. Kurang lebih sama, gitu, ya. Frekuensi upload-nya. Jadi, kalaupun kalian subscribe ke channel ini, kalian tidak akan menunggu lama untuk mendapatkan konten baru, kayak gitu. Itu kan salah satu alasannya orang subscribe, gitu. Orang subscribe itu berlangganan. Berlangganan untuk mendapatkan konten baru, ya, kan. Kalau frekuensi upload kurang lebih mirip sama kotak visual, ya. Jadi, jangan khawatir, ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, ya. Kalau secara tunnel, ya. Bisa dibilang tunnel-nya dia lebih bagus daripada channel kotak visual, bahkan, ya. Walaupun masih terlalu monoton. Monotonik artinya terlalu sama banget, gitu, loh. Terlalu sama banget antara setiap tunnel itu masih kurang punya identitas, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat di kotak visual, nih, misalkan, ya. Nah, thumbnail-thumbnailnya ini mempunyai identitas masing-masing, gitu. Kalau dia bahas microphone, desainnya seperti ini. Ketika dia bahas premiere, desainnya seperti ini. Ketika dia bahas warna, desainnya seperti ini. Jadi, setiap desain thumbnail itu punya identitasnya masing-masing, gitu, loh. Itu saran dari gue aja, ya. Kayak gitu, ya. Mungkin desainnya juga perlu dirapihin sedikit. Artinya, ditambahkan identitas ke masing-masing thumbnail. Itu mungkin juga lebih menarik. Nah, yang gue suka juga dari channel ini adalah ketika yang namanya subscriber masih sedikit, ya. Itu ada baiknya kita membuat konten kita bite-size, ya. Artinya apa bite-size? Bite-size itu adalah video-video yang bisa dikonsumsi dalam durasi yang singkat, kayak gitu, ya. Jadi, misalkan kayak video-video ini ada 1 menit, 2 menit, 5 menit, ya. Ada beberapa yang 9 menit atau 12 menit. Gak ada masalah, kayak gitu. Coba kan banyak orang yang baru mulai nge-youtube, itu pengennya durasinya panjang, kayak gitu. Supaya ngejar watch time, kayak gitu. Pertanyaannya gini, kalian baru mulai YouTube, gitu ya. Siapa yang nonton? Gitu, loh, pertanyaannya. Udah durasinya panjang, baru mulai, siapa yang nonton, gitu, loh. Bisa nggak juga kalian mempertahankan retensi penonton sampai dengan maksimal, kayak gitu. Sampai video abis, kayak gitu. Itu juga penting, gitu, loh. Nah, makanya gue sangat sarankan kalau misalkan kalian punya channel baru, ya. Gue sarankan banget kalian membuat konten yang bite-size, ya. Supaya apa? Posisikan diri kita sebagai penonton, ya. Kita lihat ada channel baru nih, ya kan, lewat di dashboard atau gimana, gitu, kan. Kemudian kita lihat, oh, durasinya cuma 3 menit, nih. Ya, nggak terlalu mikir lah kuota, ya kan. Ya, kalau misalkan nanti menarik, kan pastinya gue subscribe, ya kan. Setelah yang mendapatkan views, dia juga mendapatkan subscriber. Kayak gitu, loh. Simple, ya. Akhirnya apa? Semakin banyak views, semakin banyak subscriber, nggak usah mikir lah soal watch time yang harus dikejar itu. Kayak gitu, loh. Nanti akan sampai pada waktunya. Oke, kemudian ya, karena gue bahas tadi Davin Siris Soft, ya. Gue juga sangat suka dengan caranya menjelaskan di sini artinya gini. Dijelaskan dari basic banget, ya. Mirip banget dengan kotak visual, gitu, loh. Kita mengenalkan software-nya. Mengenal software gratis edit audio video. Kayak gitu yang gue bilang tadi, kan. Yang namanya Davin Siris Soft itu bisa ngedit video dan juga audio di Firelight. Kayak gitu, ya kan. Ada tutorial, input video, add text. Jadi kita belajar itu pelan-pelan, kayak gitu, loh. Nah, makanya bisa gue bilang, ya. Channelnya Bayu Samuda ini adalah salah satu contoh channel subscriber gue yang gue yakin akan menjadi channel yang besar nantinya, ya. Oke, BTW, kenapa sih gue bikin review channel di episode kali ini, ya. Karena banyak banget yang nge-message gue, Bang, bagi dong tips nge-YouTube. Bang, bang, tau gak sih cara SEO buat YouTube, gitu, loh. Ya, gue memang kadang nge-posting tips-tips nge-YouTube, sih, ya. Tetapi untuk di channel kotak visual kan gue belum ada bikin kontennya, kayak gitu, loh. Nah, ini adalah salah satu introduction buat kalian yang udah request, ya. Tetapi apakah gue harus bikin konten buat tips YouTube, gitu, ya. Misalkan YouTube Content Creator 101, kayak gitu, ya. Ya, mungkin bisa aja, ya. Dan tentu saja, kalau misalkan kalian setuju dengan adanya konten tersebut, silahkan komentar di bawah, ya. Tentu saja konten tersebut akan gue bikin setelah, ya, insya Allah, ya. Setelah materi color grading selesai, ya. Kalau misalkan color grading udah selesai, baru kita bikin, ya. Karena yang itu aja belum rampung. Oke, sekian dulu video kali ini, ya. Semoga manfaat, dan terus berkarya.